Elkan Bagot mengungkapkan rasa bahagianya membela Timnas Indonesia dalam wawancara yang diungkap klub barunya Gillingham Football Club. Bagot secara resmi dipinjamkan Ipswich Town ke Gillingham pada musim ini. Bagot pun bercerita tentang Timnas Indonesia dan antusiasme luar biasa yang selalu ditunjukkan oleh para pendukungnya. Tidak banyak yang tahu betapa bergairah dan betapa sangat mendukungnya seluruh supporter di sana. Saya sungguh senang bermain dan mewakili negara saya Indonesia. Ibu saya berasal dari Indonesia dan bermain untuk tim nasional adalah sesuatu yang selalu saya inginkan. Saya ingin mewakili negara ibu saya. Ketika kesempatan itu datang, saya mengambilnya dengan sepenuh hati. Kata Bagot, dikutip dan akun resmi Gillingham. Gillingham sendiri baru saja merasakan degradasi ke Ligtu pada musim lalu. Saat itu, Gillingham duduk di posisi ke-21 dari 24 tim yang berlagak. Ligtu adalah kasta keempat dari kompetisi sepak bola Inggris. Target Gillingham musim mendatang tentu adalah kembali meraih promosi ke Ligtuan. Elkan Bagot juga sudah memulai debutnya di Gillingham pada laga persahabatan untuk persiapan Liga Pramusim. Elkan Bagot juga menilai pelatih Gillingham sebagai pemain yang sempurna. Tak hanya poster tubuhnya yang tinggi, tetapi skillnya yang luar biasa. Gillingham sangat beruntung mendapatkan Elkan Bagot, apalagi untuk bisa promosi ke kasta yang lebih tinggi Liga Ibris. Jadi, menurut kalian gimana nih? Apakah Elkan Bagot akan jadi bintang di Gillingham, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!